Bertempat di Gedung Pemuda Muara Bulian, pengurus markas cabang Laskar merakuti Kabupaten Batanghari pada Senin sore secara resmi dilantik oleh sekda LMP Provinsi Jambi, Mulyana. Selain itu, secara bersamaan juga dilakukan pelantikan terhadap marcap LMP Kota Jambi dan Kabupaten Tebo periode 2017-2022. Lantikan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum LMP Pusat ADR Filmanurung beserta rombongan. Pengurus marcap LMP Batanghari yang dilantik yakni dikomandui oleh Fauzan dengan jabatan sebagai ketua, Yarnawati sebagai sekretaris dan Zaidol sebagai bendahara. Sementara untuk Kota Jambi, Adean Teguh sebagai ketua, Rabuan Syah sekretaris dan Gilang Sugawa sebagai bendahara. Kemudian pengurus marcap Kabupaten Tebo, Hafizan Romy Faisal sebagai ketua, sekretaris Mas Mulhadi dan Bendahara Oni Suriono. Pelantikan ini juga dihadiri oleh jajaran Pemkap Batanghari, DPRD, pihak Polres, serta seluruh anggota Laskar Merah Putih sekabupaten Batanghari. Ketua Umum LMP Pusat ADR Filmanurung menyampaikan, Temurus Laskar Merah Putih baik provinsi maupun di setiap markas jabang, wajib menjalankan amanah organisasi sebagai bentuk komitmen dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan negara-kesatuan Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman, salah satunya yakni seperti radikalisme. Pirdana Trio, Jambi TV Jambi TV Jambi TV Jambi TV Sicher Jambi TV Terima kasih.